Member Blackpink saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan individu masing-masing ya girls. Para member Blackpink pun udah siap dengan perjalanan baru karir mereka lewat agensi sendiri. Yap, agensi YG Entertainment pun telah mengumumkan kalau kontrak grup aja nih yang masih bersama. Sedangkan untuk aktivitas solo, para member akan melakukannya sendiri. Dimulai dari Jennie, ia telah mengumumkan pada Desember tahun lalu tentang agensi barunya yang bernama WA atau Ot Atelier. Tapi sebenarnya, WA atau Ot Atelier ini udah ia dirikan sejak bulan November 2023. Sedangkan di awal bulan ini, Lisa Blackpink mengenalkan Lout sebagai agensi baru yang akan menaunginya. Lewat postingannya di Instagram, Lisa sendiri yang mengenalkan Lout dan mengunggah foto profil terbarunya. Dalam postingan yang sama, Lisa menuliskan caption kalau itu adalah agensi yang akan membantunya untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Sementara Jisoo kemungkinan akan melanjutkan aktivitasnya dengan manajemen perusahaan saudaranya, Biomong. Pasalnya, perusahaan Biomong dikabarkan tengah mencari staff untuk label entertainment bernama Blisso yang foto posternya menggunakan foto Jisoo. Nah, Rose juga dikabarkan sedang membangun agensinya sendiri. Ia pun telah memberikan banyak hint tentang comeback solo. Klip demo lagu baru pun diunggah oleh Rose di Instagramnya yang berjudul Vampire Holly. Ia pun meminta saran dari penggemar tentang nama fandom untuk fans solonya. Karena masing-masing member akan sibuk dengan aktivitas solo, beredar kabar kalau kemungkinan aktivitas grup pun akan terhenti sementara. Melansir dari News One, pernyataan dari pihak YG pun mengatakan kalau aktivitas grup udah selesai untuk saat ini. Sepertinya penggemar enggak bisa melihat backpink secara utuh dalam grup tahun ini. Backpink telah menyelesaikan semua jadwal sebagai grup, jadi kami mengerti kalau member punya kepenginan kuat untuk mengambil tantangan baru, kata pihak agensi. Tapi tenang aja nih, YG juga menyatakan kalau para member pun mengetahui harapan penggemar tentang comeback Backpink sebagai grup. Kami akan memastikan diskusi mengenai hal ini akan dilakukan secara berkala, imbuh pihak agensi.